Pemisah petugas pemadam kebakaran kota Bandung berhasil mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 4 meter di saluran air warga di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Evakuasi berjalan selama 2 jam dikarenakan sulitnya akses untuk mengevakuasi ular ke dalam sangkar. Inilah rekaman amatir warga yang memperlihatkan sekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter mendiami saluran air warga. Warga yang khawatir langsung memanggil petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular besar tersebut. Petugas yang datang harus berjebaku untuk mengevakuasi ular sanca kembang seberat 15 kg di dalam saluran air di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Ular sepanjang 4 meter dengan diameter 20 cm tersebut meresahkan warga akibat berkeliaran di kawasan padat penduduk. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi ular tersebut dikarenakan berada di dalam saluran air yang sempit. Petugas damkar juga harus membongkar jalan untuk dapat mengeluarkan ular sanca dari gorong-gorong. Menurut petugas diskar PB Kota Bandung, untuk mengevakuasi ular petugas memerlukan waktu hingga 2 jam lamanya. Bahkan warga yang berkerumun juga membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi ular. Ruang kerjanya kesentukan itu. Dalam satu bulan ini sendiri laporan untuk ular masuk ke pekarangan warga ini sering ada sempit. Untuk bulan ini laporan dari masyarakat tentang ular masuk ke pekarangan warga itu sering. Karena mungkin ular-ular tersebut mencari makan ke area-area umum. Masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan pekarangan rumah agar terhindar dari ular yang masuk ke dalam rumah.